Pemirsa Rizal Ramli diperiksa KPK sekitar 4,5 jam sejak pagi tadi. Untuk mengetahui hasil pemeriksaan tersebut, kita akan bergabung dengan Tezar Aditya yang saat ini berada di gedung KPK Jakarta. Tezar, apa saja yang menjadi pertanyaan dari penyidik kepada Rizal Ramli kali ini? Ya Eliza, memang juri bicara KPK, Febri Diansa juga tidak merinci mengenai apa saja yang ditanyakan penyidik kepada Rizal Ramli yang kapasitasnya memang dipanggil sebagai mantan Menko Ekuin pada era Abdurrahman Wahid. Namun ia menyatakan bahwa diperiksa Rizal Ramli ini untuk menjelaskan proses mengenai pengambilan keputusan, kebijakan, setelah implementasinya. Ini berkaitan dengan keluarnya surat keterangan lulus atau SKL terhadap para bank yang mendapatkan dana BLBI yang kita tahu bersama bahwa sebelumnya memang pada tanggal 17 April lalu juga KPK sudah memeriksa Kwi Kian Gi, kemudian juga Rizal Ramli seharusnya juga dipanggil pada hari yang sama 17 April, namun pada saat itu Rizal Ramli juga berhalangan hadir. Ini merupakan pemanggilan kedua Eliza dan jika kita melihat ke belakang memang KPK juga sebenarnya pernah memanggil keduanya Kwi Kian Gi dan juga Rizal Ramli secara bersamaan yang ini pada tahun 2014 lalu. Nah sejak tahun 2014 hingga saat ini memang KPK terus mendalami kasus BLBI dan akhirnya KPK sudah menetapkan satu orang tersangka kita tahu bersama bahwa ini merupakan Ketua Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN, Syafruddin Arsyad Temenggung yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan pada saat ini KPK memang fokusnya adalah untuk masuk melalui penerbitan SKL dan sudah menetapkan tersangka dan memang Syafruddin ini juga ditetapkan sebagai tersangka karena menerbitkan surat keterangan lunas atau SKL pada salah satu obligor BLBI yang ini PT Bank Dagang Nasional Indonesia kepada Syamsur Rizal yang menurut KPK memang Bank Dagang Negara Indonesia atau BDNI ini memiliki diberikan dana BLBI sekitar 4,8 triliun rupiah namun BDNI ini baru membayar 1,1 triliun rupiah tapi kemudian Syafruddin Temenggung ini memberikan surat keterangan lunas atau SKL padahal masih ada tanggungan sekitar 3,7 triliun rupiah nah kemudian inilah yang akan didalami KPK kemudian alasan apa yang menyebabkan BPPN di bawah Syafruddin Temenggung mengeluarkan SKL kepada obligor BLBI pada saat itu Elisa ya Tezar apa komentar dari Rizal Ramli usai di periksa KPK Tezar memang usai di periksa KPK Rizal Ramli juga menjelaskan beberapa hal terkait dengan penyidikannya hari ini ini beberapa diantaranya yang ia jelaskan kepada wartawan adalah ia mengatakan ini menurut VSI dari Rizal Ramli yang menyebut bahwa ada pasar pemerintahan dari Abdurrahman Wahid ini ada beberapa kebijakan yang tidak tepat dan juga berpotensi merugikan negara misalnya ada restrukturisasi aset yang menurutnya utang dari obligor BLBI ini harusnya dibayarkan kepada aset negara seharga dengan BLBI atau seharga dengan bantuan likuiditas yang dikucurkan oleh Bank Indonesia kepada bank-bank tersebut tapi ternyata ada kesalahan valuasi yang belakangan diketahui bahwa ternyata aset-aset yang diterima oleh Bank Indonesia sebagai balasan dari hutang ini tidak sesuai dengan dana yang dikucurkan oleh BLBI dikucurkan oleh dana BLBI kepada bank-bank terkait dan yang kedua ia mengatakan bahwa meskinya aset yang direstrukturisasi itu ini dijual setelah beberapa tahun menunggu perekonomian baik dan juga menunggu saham-saham naik namun ternyata ada salah kebijakan sehingga yang menyebabkan bahwa aset-aset yang diterima oleh Bank Indonesia ini juga tidak bernilai tinggi atau tidak sesuai dengan hutang dari obligor-obligor penerima BLBI dan berikut ini adalah penyataan dari Riza Ramli usai diperiksa di KPK pada waktu itu pemilik-pemilik bank yang dibantu dengan kredit BLBI pada dasarnya kan dibantu mereka tanda tangan tunai minjem tunai ya harus dibayar tunai tetapi pada pemerintahan lagi di lobby diganti gak usah bayar tunai tapi asal menyerahkan aset saham tanah bangunan perusahaan nah kalau obligornya itu benar dia serahkan aset yang bagus yang sesuai dengan nilainya tapi juga ada kasus-kasus gimana nyerahkan aset busuk yang nilainya itu tidak sepat ya Liza memang KPK juga menjelaskan bahwa fokus mereka pada SKL ini merupakan pintu masuk untuk menelidiki lebih jauh mengenai BLBI jadi hingga saat ini juga KPK masih membuka kemungkinan akan masih berlanjutnya kasus BLBI yang akan diusut oleh KPK karena memang untuk Syafruddin Temengu sendiri untuk satu orang tersangka ini sudah 32 orang yang diperiksa hingga saat ini termasuk Kuykian Gi dan juga Menko Ekuin dan KPK juga akan menjadwalkan ulang pemeriksaan Artalita Suryani demikian Eliza baik terima kasih Tezar untuk informasinya pemirsa demikian tadi laporan Tezar Aditya dari Gedung KPK Kuningan, Jakarta